Intro Artis sepak bola bagi saya, semenjak kecil, sepak bola hanya sekedar hobi bagi saya. Dan seiring berjalannya waktu, sampai saat ini, sepak bola adalah pekerjaan bagi saya. Karena dari sepak bola, saya bisa menghidupi keluarga saya. Impin terbesar saya, semenjak saya kecil, saya ingin menjadi pemain timnas dan pemain profesional. Alhamdulillah sampai saat ini, sudah tercapai dan masih banyak hal lagi yang ingin saya kejar. Yang paling diingat waktu itu final PLFF 2013, waktu itu kami melawan Vietnam dan skornya 0-0. Terus tambahan waktu, jadi kami bermain itu 120 menit. Dan yang paling berkesan lagi, ada penalti itu. Pas saya mengambil tendangan penalti terakhir, disitulah saya yakin bahwa Indonesia pasti juara. Lalu Pak Ilham yang mengambil penalti terakhir, berarti penentuan. Penentuan. Apa yang terjadi di setelah Pak Ilham? Senang, kayak gembira, menangis juga sedih, semua tercampur. Bahagia. Pemain asal Ternate. Fokus, fokus, fokus. Mari kita doakan Ilham Armai, menjadi eksekutor yang bisa menjadi penentu dan pencetak sejarah bagi Indonesia. Kita saksikan dan doakan. Terima kasih telah menonton! Bahagia, pasti. Bahagia. Bagaimana, Pak Ilham, perasaannya setelah menonton ini? Apa yang perasaan yang dulu muncul setelah mencetak gue? Tentu untuk Indonesia juara. Sangat bahagia, campur dengan sedih juga, karena sudah lama Indonesia tidak juara di IFF itu. Hopti itu kami membuat sejarah untuk juara Piala IFF, usia 19 tahun. Cukup, Belong? Cukup. Masih mau mengingat, Tata? Ah, jangan lagi. Sedih saya masih ingat ini. Oke, kita tutup, saya mau berikutnya. Belong. Perbedaannya sih, mungkin budaya ya, yang membedakan kita Indonesia sama Malaysia. Malaysia itu budaya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin sporter. Karena di sana juga kan, minim yang mendukung kita langsung ke stadion itu kurang. Sedangkan di Indonesia, sangat fanatik sekali. Bahkan mereka sampai full tribun juga mereka pasti. Mendukung itu sangat-sangat luar biasa kalau di Indonesia. Yang dibutuhkan, yang pertama fasilitas, pembinaan usia dini, Sama kompetisi usia dini itu harus diperbanyak lagi. Dan jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Karena suatu saat nanti mimpi itu akan menjadi kenyataan. Ini karena hati saya memilih untuk bergabung dengan Malu Tineitid. Dan satu kebanggaan juga buat saya untuk bermain atau bergabung bersama Malu Tineitid ini. Karena saya adalah salah satu putra dari Maluku Utara. Saya sangat bersyukur berada di tim Malu Tineitid ini. Ambisi terbesar saya bersama Malu Tineitid si, yaitu promosi ke Liga 1. Terima kasih telah menonton!